Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua yaitu bagaimana sih cara mengatasi top-up ya. Top-up FF di AxisNet tidak masuk ya. Nah, apabila kalian itu melakukan top-up, entah itu top-up game Free Fire atau Mobile Legends atau PUBG di melalui AxisNet kemudian itu tidak masuk saat kalian itu top-up kali ini saya akan memberikan tutorial atau tips untuk mengatasi masalah yang kalian alami namun sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini like, join, score dengan videonya dan share share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update yang terbaru dari saya oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah, jadinya disini jika kalian itu top-up Free Fire melalui AxisNet disini kalian itu coba klik dan tahan pada aplikasi AxisNetnya kemudian disini kalian itu pergi ke info aplikasi disini kalian usahakan klik penggunaan penyimpanan kalian itu hapus change terlebih dahulu atau sampah karena change ini dapat mengganggu kinerja kalian ya di dalam aplikasi AxisNet kemudian setelah kalian klik hapus change kemudian kalian kembali ke tampilan info aplikasi seperti ini kalian itu tinggal klik paksa berhenti ya tujuannya agar sistem di dalam aplikasi AxisNet ini kembali normal seperti awal setelah itu disini kalian itu nanti tinggal masuk ke Play Store ya kalian tinggal masuk ke Play Store disini kalian usahakan sudah mengupdate atau memperbarui aplikasi AxisNet ini ke versi terbaru tujuannya agar kalian itu mendapatkan fitur-fitur terbaru yang dapat menunjang kinerja kalian saat menggunakan aplikasi AxisNet ini ya nah, namun jika masih saja tidak bisa dan top-up kalian itu tidak masuk melalui AxisNet ya entah itu kalian top-up game apa kalian itu bisa gulir ke bawah disini ada pilihan dukungan aplikasi dimana disini ada email serta nomor telepon dari developer aplikasi AxisNet yang dimana nantinya jika kalian mengalami masalah di dalam AxisNet baik itu top-up kalian itu tidak masuk melalui AxisNet dan masalah lainnya selama kalian menggunakan aplikasi AxisNet kalian bisa menghubungi nomor telepon serta email yang sudah diberikan oleh pihak developer atau pihak pengembangnya nanti kalian akan dibantu untuk menyelesaikan masalah oleh pihak developer atau pihak pengembangnya ini ya dan kalian itu tidak perlu cemas karena ini sudah ketentuan dari mereka dan mereka itu sudah memberikan nomor dan email untuk menghubungi jika terjadi masalah pada aplikasi AxisNetnya jadinya ini adalah solusi dan tips yang saya bisa berikan kepada teman-teman untuk mengatasi top-up di AxisNet tidak masuk serta masalah lainnya pada aplikasi AxisNet ini ya semoga tutorial tips yang bermanfaat jika tutorial tips yang bermanfaat share ke teman-teman kalian semua see you next time and bye selamat menikmati